Hehehe, pemadamnya lambat datang Saya minta maaf, pemadam kemana Klarifikasi seorang warga sebut respons pemadam kebakaran Samarinda lambat, sampaikan permintaan maaf Sabtu tanggal 27 Juli tahun 2024 pagi, warga di jalan Ausyahrani, Samarinda, Kalimantan Timur, panik, akibat dua ruko, yaitu warung makan dan bengkel terbakar Tak hanya menghanguskan dua ruko, tetapi kebakaran ini memicu respons dari warganet Hal ini terjadi usai salah satu warga mengunggah video terkait kinerja petugas pemadam kebakaran Samarinda Di tengah berjuangnya petugas Damkar, warga tersebut membuat video yang mengkritik kecepatan respons tim pemadam kebakaran Terdengar, dalam video tersebut, ia berkata, pemadamnya lambat datang Pihak disdamkar Samarinda pun lalu mengunggah ulang video rekaman warga itu hingga akhirnya viral Pernyataan ini mengundang perhatian publik dan memicu kontroversi Tak lama, warga pembuat video tersebut pun mendatangi posko dua damkar Sempaja Hal itu dilakukannya untuk memberikan klarifikasi sekaligus menyampaikan permintaan maaf kepada petugas disdamkar Samarinda Sontak saja, unggahan tersebut pun kini mengundang berbagai komentar warganet Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia